Halo guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Iwandi channel ya guys channel yang membahas review tutorial tips dan trik elektroni guys nah guys di kesempatan ini saya akan review kembali guys ini ada berbagai macam merek satu pintu guys ada polytron ada beko ada sharp dan di belakangnya masih banyak lagi guys ya nah saya akan mereview yang di tengah ini guys ini merek beko ya guys ya guys ini satu pintu dari beko guys bentuknya seperti ini kita lihat dalamannya seperti ini guys kita review dari bagian depannya dulu ya guys ya ini berwarna dark inox guys satu warna guys ini untuk beko dan ini ada list seperti gold ini guys menambah keeleganan dari lemari es ini ini gold ini hitam guys jadi tidak monoton untuk dari segi warna atau desainnya guys ini ada merek beko dan ini POP nya guys hidup sehat semakin mudah bersama beko guys ini ada garansi untuk biaya service dan suku cadangnya yaitu 2 tahun dan untuk jaminan kompresornya yaitu 5 tahun guys ini sangat lama sekali guys ya ini ada jumbo vegetable box untuk tempat sayuran dan buah-buahnya lebih besar guys ya ini untuk raknya dia bisa menahan 100 kg guys high strength tempered blast dapat menahan beban hingga 100 kg guys dan tentunya lebih hemat listrik guys karena wattnya hanya 67 watt gas dan bila mana di listrik rumah anda sering naik turun ini sudah ada anti lonjakan listrik yaitu di 140 volt sampai 240 volt AC guys dan untuk service center sudah tersebar di seluruh Indonesia guys ini untuk contact center ada WhatsApp ada YouTube Facebook maupun Instagramnya guys ini bisa kita cek semuanya guys nah kita bagian dalamnya guys seperti ini untuk bagian freezer nya lemah res ini memiliki pendinginan yaitu direct cooling system guys nah seperti ini guys ini tentunya lebih cepat dingin dan tentunya ini masih bunga es guys ya atau masih salju guys nah saya sarankan bila mana ada salju atau bunga es untuk mengambil es itu tidak boleh dicongkel menggunakan benda tajam baik pisau garpu ataupun obeng guys karena bisa menyebabkan kebocoran pada kompartment si freezer ini guys ya nah ini untuk spesifikasi beko nya guys lemari es dengan tipe modelnya RSSO160KOK guys ini untuk daya lampu nya maksimum 15 watt ini 155 liter guys nah untuk tipe refrigerant nya lemari es ini tentunya sudah R600A guys ya dibuat di Indonesia guys nah untuk temperatur pengatur suhu nya ada disini guys ini ada off 1,2,3 dan sangat dingin guys ini bisa diputar dan lampu nya ada disini lampu nya sangat besar sekali guys ini bisa menerangi seluruh ruangannya guys dan ini ada chiller guys ya chiller nya sangat lumayan besar sekali guys nah untuk rak nya terdapat 2 rak berbahan tempered glass nah ini rak nya bisa menahan beban sampai 100 kg guys nah ini untuk bagian tempat sayur atau bawa bahan nya big vegetable box guys ya ini sangat besar sekali guys nah ini untuk durable pocket nya sangat besar sekali guys untuk menaruh minuman botol-botol besar guys nah ini ada dan terdapat tempat telur guys untuk menaruh telur yang ada di lemari es ini guys oke kita lihat bagian belakang dari lemari es ini bagian belakangnya seperti ini guys bagian belakangnya seperti ini guys bagian belakangnya seperti ini guys ini terdapat bebas CFC dan HCPC tentunya sudah ramah lingkungan guys guys nah ini modelnya dan dan peta diagram pengkawatan jalur-jalur listriknya guys ini hanya dimengerti oleh TNIC ini sebagai gambaran saja guys ini R600A jenis refrigerant nya dan ini terdapat peringatan ini kompresor nya seperti ini guys nah guys itu dia review singkat dari saya tentang lemari es satu pintu merk Beko guys nah guys sebelum menutup video ini saya akan memberi saran guys nah guys sebelum mengoperasikan lemari es ini sebaiknya sebelum dibuka atau sebelum dicolokkan ke listrik itu jangan dicolokkan dulu guys harus didiamkan dulu kurang lebih minimal 4 sampai 6 jam karena apa guys karena di dalam perjalanan lemari es ini memiliki refrigerant guys ditakutkan bergoncang refrigerant nya dan ketika dicolokkan ketika dicolokkan itu tidak dingin guys nah ketika udah 4 sampai 6 jam alangkah baiknya kita diam jangan diisi makanan atau minuman terlebih dahulu guys didiamkan dulu selama 2 jam guys ketika udah 2 jam baru bisa langsung di masukkan minuman atau makanannya guys nah guys itu dia review singkat dari saya tentang lemari es Beko ini guys ya mohon maaf bila ada kekurangan tentunya jangan lupa share subscribe like dan tentunya komen guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh